Bang Yusuf, Mas Mangi, ini nampaknya acara akan segera dimulai, kita lihat salah satu wakil ketua TPN sudah hadir, ada Andika Perkasa, ada Angela Tanusudivio, kemudian kita lihat tadi ketua sudah masuk, Arsyad Rasid sudah memasuki acara. Nah ini beberapa kader partai Perindo yang telah hadir disana. Di belakang dari para petinggi ini adalah sosok-sosok muda milenial yang penuh energi, yang didaulat sebagai jubir milenial dari pemenangan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tepangnya kayak pangeran ya, yang asumsi ya. Baik, ini nampaknya acara akan segera dimulai. Wakil-wakil ketua dan ketua TPN, Ganjar Presiden, telah tiba di Gedung Arsip Nasional. Kan cantik sekali kan Mas Mangi, Gedung Arsip? Ya, betul. Cantik. Cantik sekali. Tidak kalah-kalah dengan pesiar-pesiar. Ya, ini untuk memberikan kesan bahwa Pak Ganjar ini memang mewakili anak muda ya. Ini luar biasa sekali untuk, untung deklarasinya weekdays. Kalau weekend udah penuh ini pasti, Bang Yusuf. Iya, betul. Sama banyu kawinan. Benar. Gak bisa acara kawinan tertunda karena ini gak bisa ya? Gak bisa. Ini kan acara kawinan juga. Kawinan jauh berjauh berhasil. Betul, betul, betul. Itu mantan Wakapori kalau gak salah dia. Gatot. Ini lah Pak Gatot Edi. Ini Pak Arsat ya. Luar biasa toko-toko luar biasa telah hadir malam hari ini di Gedung Arsip Nasional. Gatot mau kebenu? Oh, bukan sih. Gatot B3 ya. Ini mantan Panglima. Mantan Panglima TNI. Ini Andika Perkasa. Ada Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang juga sudah hadir di sana. Ini Ibu Angela Tanusudibio. Wakil Menteri Parwisata. Iya. Jadi diingati saya sama Pak Angel. Coba juga nih. Di video kan? Video. Lagi rekaman maksudnya. Hebatku semua karena cinta, semua karena cinta, semua karena cinta. Bang Yusuf, ketika penggodokan nama Mahfud MD yang akhirnya berpasangan dengan Pak Ganjar. Apakah ada perdebatan yang kemudian sempat menolak mungkin nama Pak Mahfud itu? Tidak ada perdebatan, Pak. Tidak ada perdebatan. Tidak ada perdebatan. Jadi ini diputuskan dalam suasana kontemplasi yang sangat dalam, khususnya pada Ibu Mega untuk memilih siapa paling pas. Terutama dihubungkan dengan juga dengan dinamika terakhir soal dinamika di MK gitu ya. Dan ya inilah mengkisahnya ke Pak Mahfud. Saya kira ini adalah mungkin PDIP ingin membayar hutang lima tahun lalu ya. Di mana Pak Mahfud tertunda sebagai pendamping Pak Jokowi. Dan kali ini mendampingi Pak Ganjar karena ada dinamika penolakan-penolakan partai politik. Dan saya lihat partai yang menolak itu tidak di dalam kubu Ganjar saat ini. Ada di kubu sebelah. Jadi makanya... Oh yang menolak Pak Mahfud. Iya Pak Mahfud. Berarti saya tahu sih ya Pak. Jadi itu cerita pada saat itu dan kenapa kemudian Pak Mahfud memulus di sini. Karena semua partai rata-rata yang menolak itu katanya takut dengan Pak Mahfud karena sangat independen. Padahal kita butuh toko yang sangat independen seperti ini. Ini artinya dia tidak mudah diintervensi. Dia betul-betul bekerja untuk melayani rakyat. Karena itu tugasnya. Karena itu sumpah dia ketika disumpah sebagai presiden dan wakil presiden. Ketika memenangkan pemilu. Jadi menurut saya justruhnya didukung. Tapi memang kalau ada partai-partai menolak orang-orang baik, berintegritas baik. Itu menurut saya dipertanyakan ya kualitas partai itu. Bang Yusuf Maswangi, saya sebagai wartawan pun terlepas posisi beliau sebagai main kopol hukam. Bahkan sebelum beliau menjabat sebagai main kopol hukam. Kalau ada kasus hukum yang complicated, itu kita selalu bertanya ke Prof Mahfud. Walaupun ketika itu masih ingat mungkin kasus kopi si Anida, kami ikut bertanya kepada Pak Mahfud. Seperti apa jalannya kasus tersebut? Karena beliau adalah termasuk salah satu tokoh yang paling mudah dihubungi. Ya, Pak Mahfud ini kan dalam penegakan hukum, beliau ini bulldozer. Ya. Jadi kalau ada kasus hukum sebenarnya nggak pelit. Cuma ada orang besar dalam tanda petik yang terlibat di situ. Maka Pak Mahfud solusinya itu. Masih dibulldozer sama dia. Nggak ada urusan ya. Buka fakta seterang-terangnya, tegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Itulah gaya Pak Mahfud dan itu yang dibutuhkan saat ini. Ya, ya, ya. Ini nampaknya semakin banyak tokoh-tokoh yang tidak disangka ya. Berada di sana. Artinya memang Pak Mahfud daya tariknya. Ini memperkuat pasar politik, memperluas pasar politik Pak Ganjar ya. Ada sahur siagian di sana. Semakin beragam di sana, juga memperkuat. Nah, itu untuk berjuang di kampanye sebutan ya. Pak Ganjar ini sebelum ada Pak Mahfud pun dengan terlibat dahulu dibentuk TPN yang terdiri dari orang-orang yang... Yang beragam ya. Punya kredibilitas yang sangat baik di mata publik itu sudah menandakan bahwa pasangan ini punya masa depan yang cerah untuk sisa kita sampaikan bahwa insya Allah kan jadi pemenang pada kontensasi di 24-14 Februari nanti. Bang Yusuf, rapat TPN kan sudah beberapa kali diselenggarakan di Menteng, di Genung HN. Tiga kali ya, kalau saya tidak salah. Itu, itu apa sejak awal sudah ada nama Mahfud MD? Itu belum, masih dalam penggedokan. Itu masih... Berarti benar kata Mas Pangi ya. Ya, kira-kira masih... Cepat sekali maraton. Masih dalam alternatif pilihan. Ya, kan. Jadi, memang di ujung-ujung ini baru kemudian ditentukan. Ya, itu. Walaupun saya rapat badan, intusis saya mengatakan bahwa dari Jawa Timur dan Kementerian Besar itu, Pak Mahfud. Karena kualitas ketokohannya itu, kan. Seperti saya bilang tadi, dalam kontestasi Pilpers ini yang dilihat oleh publik itu adalah paling besar yang mempengaruhi itu adalah kualitas personal tokohnya. Ya, kalau kualitas dirinya baik, rekam jejaknya baik, prestasinya baik, integritasnya baik, itu yang akan menjadi magnet publik untuk memilih pasangan itu. Baik, saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, ketika Anies Baswedan mengumumkan calonnya, Cak Imin, Mohimin Iskandar dari Jawa Timur, kemudian ketika itu baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo bertemu, ingin menemui Ibu Hoviva. Dan akhirnya sekarang Pak Ganjar memutuskan untuk bersanding dengan Pak Mahfud. Mengapa fokus sekali di Jawa Timur? Ada apa, magnet apa yang di Jawa Timur? Apakah kemarin karena Pak Prabowo ternyata kecolongan di Jawa Timur, kemudian itu mempengaruhi kekalahannya? Ya, sebetulnya tetap menurut saya tidak hanya Jawa Timur ya. Tetap saya ingin katakan meskipun Jawa Timur menjadi perhatian, menjadi... Saya bilang tadi, seolah-olah Jawa Timur itu Mbak Aniesa, ya gemboknya pembuka istana, kan begitu. Siapa yang mau... Kuncinya ada di Jawa Timur ya? Ya, kuncinya. Gemboknya itu kuncinya ada di Jawa Timur, kalau ingin membuka. Meskipun ada lima besar ya, zonasi, wilayah, pertempuran primer yang harus direbut gitu. Sekarang justru enam, ada Sumatera Utara, jangan lupa. Itu juga dengan populasi terbesar juga, DPT-nya hari ini. Menjauh Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten. Nah, tambah Sumatera Utara. Itu kan menjadi rujukan prevensi bagaimana melakukan penetrasi di wilayah tersebut. Ya. Nah, ingat ketika Pak Prabowo pernah membuat, setahu saya ada, apa namanya, kantor pemenangan. Itu dipindahkan ke Jawa Tengah waktu itu ya. Untuk bagaimana strategi untuk bisa mengambil, melakukan penetrasi, memenangkan suara Jawa Tengah. Tapi itu pun tidak berhasil. Nah, ditambah di Jawa Tengah, Jawa Timur pun tidak terlalu tinggi. Meskipun elektabilitas Pak Prabowo waktu itu hampir di Sumatera itu relatifnya itu banyak yang menang ya. Tapi begitu bicara tentang Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak terkunci dengan baik, tidak berhasil. Dengan Pak Prabowo yang intensitasnya, bolak-balik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, sampai membuat posko pemenangan di sana. Dengan biaya yang besar, dengan beragam kekuatan, dengan segala cara. Tapi antara strategi, dengan hasil suara itu itu tidak berimbang. Sama persis dengan Pak Jokowi. Bolak-balik ke Sumatera Barat. Dengan logistik yang cukup lumayan gitu ya. Bahkan menurut saya, perhatian Pak Jokowi juga kuat gitu. Tapi suara di Sumatera Barat, tidak berbanding melurus dengan usaha. Dengan effort yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sampai, ya mohon maaf, Presiden sekarang itu sampai, saya nggak tahu kenapa Presiden nggak pernah datang lagi di Sumatera Barat. Udah capek, energi habis, waktu habis. Suara hanya 18%. Nah, apakah ini akan terjadi hal yang sama? Itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan ini, Pak Prabowo tidak lagi bicara tentang Erick Thohir, tidak lagi bicara Gibran, tidak lagi bicara Yusril. Yusril bicara tentang Kofipa gitu. Nah, kalau begini kan menjadi menarik. Nah, itu gimana jadi? Kalau misalnya ini, ini semuanya berarti, itu berarti betul bahwa kunci gemboknya sekarang bukannya di Jawa Timur, justru NU-nya semua. Jadi semua harus ada irisan kekuatan NU-nya. Jadi semua cowok Presiden ada NU-nya, Maku MD ada irisan NU-nya, Kofipa ada irisan NU-nya. Ini kan makin asik, ini mungkin menarik sebetulnya. Tapi apakah iya, apakah betul, kan buktinya, ya Kofi Kofipa kan nggak ngurus SKCK kan. Jadi menurut saya seolah-olah memang hanya tersisa katanya hanya dua nama. Iya, mungkin ada bekas kemarin ya. SKCK lama ya. Mungkin masih ditaruh di bawah meja atau dimana saya nggak tahu. Tapi SKCK itu apakah masih relempang? Mungkin dulu satu bulan, dua bulannya lalu kali ya. Tapi kan yang lain, kami lagi ngurus SKCK nih. Seolah-olah memang, nah ini yang kemudian, kembali ke pertanyaan Mbak Anissa. Jawa Timur ini ada apa? Maka seolah-olah ada pertanyaan saya sebaliknya. Siapa yang kira-kira mampu menjadi magnet elektoral untuk menaklukkan Jawa Timur dan NU ini? Nah, betulkah C. Imin, betulkah? Prof. Mampu ini yang mampu gitu. Apalagi NU ini kan belakangan juga sampai bilang, walaupun NU itu kan sebuah gerakan dulunya kan di tahun 52 itu kan gerakan patai politik. Habis itu 74 kembali menjadi gerakan sosial kemasrakatan. Habis itu 82 maju lagi menjadi organisasi sosial biasa. Kembali ke kita. Kembali ke kita perjuangan awal. Artinya DNA-nya NU itu nggak bisa lepas dari DNA gerakan politik. Nah, itu yang kemudian membuat hari ini NU mengatakan, tidak ada capres dari NU. Kemudian, tapi orang NU. Tapi orangnya ada, ya ada singgungan-singgungan lah. Ya, walaupun saya nggak diakui, yaudahlah terserah. Yang penting saya adalah kolega NU, lahir di NU dan orang Jawa Timur dan seterusnya. Nah, akhirnya ini menjadi perbincangan, meskipun memang yang punya afiliasi dengan organisasi NU ini juga hampir 50 persen. Sementara Muhammadiyah hanya 5-6 persen kan. Jadi memang besar gitu ceruk segmennya. Tapi saya pikir yang menjadi penting kenapa Jawa Timur adalah selain soal faktor NU-nya dan kekuatan PKB-nya, Ibu Mega juga seperti nggak terlalu percaya diri kalau nggak ada peramaput dari Jawa Timur gitu. Saya pikir nggak terlalu percaya diri. Dengan Rion Kamil, mungkin iya tadi alasan karena terlalu Ibu Mega nggak suka orang yang minta-minta jabatan atau mungkin Ibu Mega nggak senang dengan orang yang pamer-pamer seperti itu. Tapi, kenapa Jawa Timur menjadi peramapu MD? Ya karena Jawa Timur juga, jangan-jangan gitu. Karena pamekasan ya Jawa Timur ya. Tapi ya itu Madura. Ya Madura kan. Karena Jawa Timur juga tidak hanya sekadar NU. Jadi sebetulnya, kalau mengatakan Jawa adalah kunci, jangan-jangan juga hari ini terakhir adalah Jawa Timur adalah kunci. Nah, sekarang tinggal bagaimana Prabowo hari ini kan bisa juga kehilangan kepercayaan diri nih. Di Jawa Tengah seolah hampir tidak bisa dirubah petanya, mungkin agak sulit ketika ada PDP dan Ganjar. Di Jawa Timur sudah berebut juga di situ. Kuat-kuatan juga. Tapi seolah Pak Prabowo di Jawa Barat cukup kuat. Nah, artinya kan ini peluang Pak Prabowo agak terganggu di Jawa Timur. Karena ada Ceimin, ada Prohmaput. Ada PKB, ada P3. Sementara Gerindra merasa kuat kemarin karena ada PKB. Nah, sekarang artinya dua daerah ini kan kehilangan kepercayaan diri. Bisa turun loh kepercayaan diri Pak Prabowo. Karena dua daerah ini tidak punya lagi. Partai juga tidak ada di situ. Cowpes juga tidak ada di situ. Tidak tinggal hanya Jawa Barat. Kayaknya dalam kegamangan yang serius. Ggamangan yang serius menurut saya hari ini. Nah, itulah menurut saya. Jangan-jangan Kopipon bisa di power-off ke pepet. Tidak ada pilihan. Karena ini juga jangan-jangan bukan di power-off ke pepet. Panik gitu. Oke. Baik, ini acaranya sudah mulai. Oke. Biasa pada malam hari ini. Dengan semangat yang berkinergi. Antara teman-teman yang hadir. Serta para milenial yang juga turun memperyaihkan acara pada malam hari ini. Boleh kami minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk malam hari ini? Baik. Yang terhormat Bapak Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0. Luar biasa. Dan juga seluruh tamu dan juga semua yang hadir di sini selamat malam. Dan kami hormati dan juga banggakan. Semua ini di belakang ada jubir-jubir milenial dan Gen Z. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas peran sertanya untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden di 2024 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih untuk kita malam hari ini? Ya hari ini di malam hari yang indah ini di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Luar biasa ini suasananya bikin semangat sekali ya. Betul, betul sekali. Karena kita melihat lampu-lampu yang berwarna merah menantikan Bapak Capres dan juga Cawapres kita hari ini. Betul sekali dan suasananya memang dibuat lebih santai agar kita bisa merasakan hikmatnya, tenangnya, damainya untuk pesta demokrasi kita di tahun depan. Dan saat ini kita sedang menantikan kehadiran dari Bakal Salon Presiden dan Bakal Salon Wakil Presiden Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Seluruh hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita sambut Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Ditemani oleh keluarga tercinta baik dari Bapak Ganjar, Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD. Sambil menyapa generasi milenial dan juga para tamu hadirin yang pada malam hari ini sudah menunggu kedatangan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud serta keluarga. Berikan tepuk tangan yang lebih beriah lagi untuk calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Luar biasa. Seperti yang Anda lihat, pemirsa dan juga para hadirin bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Ganjar kali ini itu sama sekali di ruang Randaun. Jadi ini adalah inisiatif beliau ingin menyapa lebih dekat lagi para pendukung dan ingin menyapa lebih dekat lagi para sahabat. Dan itu membuktikan bahwa Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud memang dekat dengan segala kalangan. Dan bisa Anda saksikan pula pemirsa bagaimana antusiasme dari para tamu yang hadir untuk bisa bersuap foto. Dan begitu luar biasa energi-energi dari para tamu yang hadir memberikan ucapan selamat serta mendoakan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud agar sukses menjadi pemimpin Republik Indonesia berikutnya. Mohon izin Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti kalau boleh MC juga ingin bersuap foto dengan Bapak. Baik para hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita tunggu untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk siap. Ya sepertinya sangat antusias sekali ya para undangan yang hadir disini untuk bersuap foto. Dan karena ini adalah pertama kalinya Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud Nd ini mungkin bertemu dengan masyarakat. Betul sekali bertemu dengan para pendukungnya juga hari ini ya. Begitu luar biasa. Dan kita tahu bagaimana sepak terjang dari kedua sosok ini begitu luar biasa selama ini untuk Republik Indonesia tercinta.